40 awal-awal penelitian itu si seorang dokter yang sangat disegani namanya Yael Anderson Yael Anderson itu yang mengawalin itu dan itu ditulis juga di buku ini dan emang waktu saya belajar buteko di awal-awal juga udah dijelaskan itu dan dia mengatakan bahwa karbon dioksida is chief hormone jadi dia mengatur hormon-hormon yang ada dalam tubuh kita dengan lebih oke bila ada karbon dioksida yang cukup betul banget Mas Gobin saya mau tanya ini kan 20-32 ya pertanyaan saya adalah gimana tuh cara konversi kita dari kita yang punya kecenderungan nafas dengan dada terus kita mau konversi ke nafas diafragma yang sebelumnya itu sangat fundamental dalam kehidupan kita sehari-hari khususnya bagi orang yang punya kecenderungan dengan hustle culture yang dimana mereka harus dengan cepat segala macam jalan, melakukan apapun dengan cepat bagaimana cara dia mengkonversi dari pernafasan dada yang terlalu dominan kepada nafas yang diafragma itu oke saya kan beritahu gampang caranya sangat-sangat mudah yaitu ketika kita merasakan bahwa nafas saya kok dada ya dan saya kepengen kembali nafas perut seperti itu dan apa yang harus saya lakukan ada sih yang menggunakan visualisasi ada yang menggunakan sentuhan tapi menurut saya cara yang saya akan ajarkan sebentar lagi atau bagikan sebentar lagi itu pasti dan pasti bisa seperti itu maksudnya tidak mungkin fail kalau kita melakukan seperti apa yang saya minta seperti itu caranya bagaimana yaitu kita bisa membuktikan dengan cara meletakkan kedua tangan kita di samping di bawah diafragma atau di bawah rusuk jadi saya stop dulu oke saya menjangkan dulu oke nah ini kan saya letakkan disini di diagram oke anda letakkan tapi gak usah berdiri tetap duduk ya ini saya cuma memberitahu saja tetap duduk letakkan tangan disini dan kemudian kita duduk seperti biasa dan kemudian condongkan tubuhnya ke depan condong ke depan sedikit saja gak usah sampai dalam sedikit saja dan coba tarik nafas anda dan lepaskan dan perhatikan perut anda nah ketika kita condong ke depan dan bernafas bernafas seperti ini maka ketika kita tarik nafas perut kita yang akan membesar ya betul exactly betul ketika kita melepas perut kita akan mengecil nah inilah pernafasan diafragma jadi kita bisa melakukan ini 7, 8, 10 kali juga gak apa-apa dan kemudian perlahan-lahan kita kembali dan kemudian itu adalah cara untuk switch-nya jadi kapanpun kita merasakan itu lakukan itu kembali lagi seperti itu tapi nanti lama-lama kita akan dengan gampang kok melakukan melakukan hal-hal ini dengan kebiasaannya karena itu kan semakin sering dilatih maka tubuh kita lebih gampang untuk melakukannya untuk men-switch-nya nanti lama-lama kalau ini terus-terus dilatih kita akan kembali masa kecil kita dimana setiap bayi lahir itu menggunakan nafas diafragma itu sendiri oh jadi kita itu tapi kalau bisa sih ya kita melatih juga jadi diafragma itu kan bagi otot ya otot ya ini menarik sekali bahwa tadi saya sempat mengatakan nafas itu adalah satu-satunya yang terhubung dengan sadar saraf sadar dan bawah sadar kalau lagi saya ngobrol begini saya melupakan nafas tapi nafas bekerja tapi saya bisa intervensi sama bahwa di dalam tubuh kita ini ada otot otot yang kita bisa yang kita kendalikan seperti wah ini saya mau mengendalikan kalau nggak saya kendalikan ya nggak bergerak seperti itu tapi ada otot-otot yang bergerak secara otomatis tapi kita nggak bisa mengendalikan seperti otot jantung itu kan dia bergerak secara otomatis saya nggak bisa kendalikan stok nggak bisa diafragma itu termasuk otot yang seperti otot jantung otot pencernaan dia nggak bisa yang seperti itu otot yang di dalam itu tapi kita bisa intervensi jadi nafas kita bisa intervensi otot ini kita bisa intervensi padahal itu adalah otot yang termasuk yang tidak termasuk juga yang tidak bisa diintervensi yang sejenis yang tidak bisa diintervensi jadi kita punya tools jadi kalau selama ini selama ini kita itu nggak tahu maka kita otomatis dikendalikan oleh hal-hal yang di luar diri kita tapi karena kita tahu bahwa sebenarnya tubuh kita ini ada bagian-bagian yang sebenarnya kita bisa kendalikan dan itu ternyata banyak sekali semakin kita mengenali tubuh kita maka semakin banyak hal yang bisa kita kendalikan semakin kita bisa mengendalikan tubuh kita termasuk pikiran kita makanya kita bisa mengendalikan dunia dalam arti ya kebahagiaan kita ketenangan kita kedamaian kita dan sebagainya seperti itu itu signifikan banget ya Mas Kopin ya dan saya pernah perhatikan ada orang yang cenderung dia nggak bisa Mas Kopin tuh menggunakan nafas diafragma tadi ya tapi mungkin dengan pelatihan yang seperti tadi yang katakanlah badannya agak dicondong ke depan dan menggunakan pernafasan perut dan itu terasa tuh nafas perutnya akan bergerak ketika dia masuk ya ketika inhale kan perutnya akan bergerak mengembung ya dan sekempis itu mungkin bisa ya Mas Kopin untuk intervensi mereka secara sadar begitu ya betul dan seperti tadi bukan kalau organisasi jangan hanya dirubah saja tapi dikuatkan seperti otot-otot yang lain dikuatkan kalau itu kuat tadi saya bilang bahwa keseimbangan tubuh kita menjadi baik tulang belakang kita menjadi lebih baik kemudian racun cepat keluar dan sebagainya ada beberapa hal sih contohnya menggunakan belt ini adalah ini buteco belt namanya emang yang sengaja dibuat seperti korset yang dimana kita bisa gunakan disini bisa diatur seperti itu dia seperti korset tapi dia lebih sling seperti ini salah satu cara untuk memperkuat sediap pragma kemudian ada juga namanya pakai sport mask kalau suka olahraga nah ini menarik sekali bahwa ada penelitian tentang lojok IP ini adalah sport mask yang dimana kita gunakan ini waktu olahraga sama seperti kita berada di 3.000-4.000 meter di atas permukaan laut dimana udara itu tipis kita lihat bahwa para olahragawan sebelum dia berlatih seluruh bertanding biasanya diletakkan di dataran tinggi agar tubuhnya terbiasa dengan oksigen tipis ketika tubuhnya terbiasa dengan oksigen tipis maka tubuhnya akan ketika bertanding dia akan jadi lebih kuat dan yang menarik adalah orang-orang yang tinggal di pegunung itu usianya cenderung lebih tinggi daripada yang dibawa padahal oksigennya tipis dan yang menarik ada penelitian tujuh dekade tentang longevity longevity dan dikatakan bahwa atau panjang usia itu faktor utamanya bukan genetik bukan makan bukan olahraga tapi kapasitas paru-paru penelitian ini kemudian diulangi di tahun 2000 lebih dari 500 orang dan hasilnya sama bahwa kapasitas paru-paru itu salah satu hal yang sangat signifikan untuk memperpanjang harapan hidup kita jadi nafas itu fondasi utama dalam kehidupan kita karena itu kan kita lakukan setiap hari setiap saat dan satu-satunya secara konstan kita lakukan satu-satunya yang lainnya gak konstan kita lakukan tapi satu-satunya selalu kita lakukan sepanjang hidup kita yaitu nafas itu sendiri tapi anehnya kita belajar fisika, kimia, matematika integral, turunan dan ribuan jam kita ngabiskan waktu di pelajaran-pelajaran itu dan tidak ada satu pun yang kita ingat soal matematika, fisika, kimia sebagian besar orang gak ingat tapi anehnya satu-satunya hal yang selalu kita gunakan yaitu bernafas kita gak pernah pelajari ini ironis banget tembalik ya itu adalah dua hal yang kontradiksi banget ya maksudnya kita berlatih ribuan jam bernafas hari ini sih wah kita oke banget Mas Gobin ada satu fakta lagi ya ini yang saya perhatikan dari beberapa katakanlah ini eksperimen juga dan juga saya memperhatikan orang-orang yang berminitasi mereka akan lebih mudah relax kalau seandainya badan itu condong ke depan dalam konteks ini bukan badan yang dicondongkan ke depan secara sengaja tapi dia akan menggunakan alas duduk atau katakanlah asana asana itu dia yang belakangnya lebih tinggi belakangnya lebih tinggi jadi di bagian dia punya tulang ekor itu tertopang sehingga ketika tertopang dia bisa duduk dengan tegak sampai 90 derajat sehingga dia punya spinal itu dia jadi lurus Mas Gobinnya nah apakah itu ada korelasi juga dengan kita berminitasi supaya itu jadi lebih relax begitu Mas Gobin betul sekali bahwa tulang belakang yang lurus itu akan membuat kita menjadi lebih relax lebih baik daripada yang Bangkok karena beberapa orang secara struktur itu memang kalau duduk dia sama antara tinggul dan dan apa itu namanya lututnya itu sejajar maka dia tidak bisa tegak dia akan Bangkok begini dan itu akan mempengaruhi karena satu bahwa ketika Bangkok kemudian ini dia fragmanya ketekan seperti ini dan itu sama sekali tidak oke untuk nafas kita secara nafas dan perlu diketahuin bahwa paru-paru itu lebih banyak di belakang daripada di depan jadi kalau kita bilang paru-paru saya harusnya paru-paru saya di sini bukan di sini maka itu kemudian dianjurkan untuk tidak tidur terlengkang tapi tidur miring ke kanan seperti seperti patungnya Buddha itu kan tidur ke kanan semua saya mengasumsikan itu tidur di malam hari karena kalau tidur di siang hari menurut buku buku dari kuno di India seperti itu sebaiknya tidur ke kiri tapi kalau malam hari tidur ke kanan supaya lubang hidung kita ini yang kiri yang terbuka sehingga tubuhnya menjadi lebih dingin dulu ini ini sesuatu hal yang kelihatannya mistik dan itu cuma kepercayaan dan sebagainya tapi ternyata itu terbukti secara ilmiah sekarang dan di bukunya James Nestor juga dijelaskan soal itu ngomong-ngomong soal itu ada cerita lucu pada saat itu saya keliling-keliling di Bali itu kan banyak patung Buddha kemudian ada seorang pematung itu menjual sebuah patung yang bagus tapi murah banget saya bilang kenapa yang lain mahal tapi ini lebih bagus tapi kok murah ternyata Buddha ini salah Buddha tidurnya miring ke kiri mungkin itu adalah asumsi Mas Gobin itu asumsi saya mungkin itu adalah dia menggambarkan Buddha tidur di siang hari kan kalau tidur di siang hari kalau kita bilang tidurnya menghadap ke kiri itu kan adalah pengaruh kepada sistem penjaraan kita kalau ke kanan dia akan lebih rileks dan faktanya Buddha itu selalu tidur di malam hari tidak pernah di siang hari jadi selalu menghadapnya ke kanan tidak pernah ke kiri mungkin itu adalah patung yang paling unik di dunia ini dia pikirkan sama mungkin ya kanan-kiri kanan-kiri tapi mau laku-laku kenapa oh ternyata ya baru sadar mungkin ada seseorang yang mengatakan ini salah udah gak pernah tidur di siang hari itu kalau dibeli mungkin jadi penemuan yang paling aneh yang paling unik oke Mas Gobin kita sudah bicara tentang tadi katakanlah di fragma kemudian tadi sudah ngomong tentang regulasi bagaimana cara bernapas yang benar dan bahkan LSD tadi ya saya mau tanya dengan pernafasan diafragma kita bisa jadi lebih relax dalam kita bermutasi itu gimana ya caranya kita bisa lebih deep berkaitan dengan dalam dengan tadi asumsi yang deep itu ternyata salah yang orang asumsikan sebagai big breath ternyata itu adalah deep itu adalah kedalaman nah saya mau tanya gimana korelasi diantara mereka semua ya supaya kita benar-benar bisa mendapatkan ketenangan dari kita bernapas dengan seperti tadi yang light slow and deep kemudian juga dengan diafragma dan kita bisa mendapatkan kenangan secara meditatif silahkan mas jadi kita mesti tahu bahwa salah satu organ yang sangat penting dalam tubuh kita itu namanya otak dan otak ini kita ini sudah berkembang kenapa hari ini kenapa kita semakin hari semakin cemas karena gak bisa diungkirin bahwa bagian otak yang di depan ini semakin lama semakin berkembang dan dan inilah otak yang memikirkan ke depan memikirkan tentang masa depan dimana biasanya kecemasan itu terjadi dimana orang itu kan takut pada sesuatu yang tidak tidak kita ketahui unknown maka itu kita akhirnya milih knowing pain daripada unknowing pleasure itu sendiri jadi ini semakin lama semakin berkembang sehingga wajar semakin hari kita itu mikirin ke depan itu semakin banyak porsinya dan kita gak present moment itu sendiri nah ternyata bahwa oksigen dan karbon oksiden dan beberapa gas-gas yang lain itu mempengaruhi konstelasi yang ada di dalam otak kita seperti itu sehingga ketika kita bernafas dengan kondisi yang ideal maka otak yang bagian ini tidak terlalu aktif maka kita akan menjadi lebih center lebih saat ini menjadi lebih tenang lebih saat itu dan yang kedua yang tadi saya ceritakan bahwa bagian otak yang ngurusin emosi itu adalah bagian otak yang ngurusin nafas nah ketika emosi kita tinggi kita susah sebenarnya untuk bilang kecuali kita memang sudah mempraktekan meditasi cukup lama dimana kita bisa mengendalikan diri kita tapi kebanyakan orang dimana emosi lagi kacau kita disuruh tenang tenang ini enggak sulit banget apalagi kita ini sudah terpapar dengan begitu banyak kata bijak yang abstrak mohon maaf sekali bahwa kita ini terlalu terlalu kelewatan overdosis dengan sesuatu yang abstrak jadi seringkali kan kita itu mendengarkan kotba, cerama, dakwa atau apapun namanya dari guru pejabat pemimpin agama dan sebagainya sebuah kata-kata yang tidak bisa kita kenalin secara real yaitu contohnya ikhlas berserah bersyukur atau menerima atau kita harus tenang sabar tapi bagaimana sih sebenarnya sabar tenang ikhlas itu realnya bagaimana gitu emang ketika kita stress kemudian kita bilang sabar sabar kemudian kita bisa sabar di otak kita gak ada yang berubah mengafirmasi hal tersebut tapi ketika kita merubah gerakan kita merubah nafas kita maka otomatis ada fisiologi yang berubah karbon dioksida berubah oksigen berubah pembuluh darah melebar darah menuju ke otak juga berubah dan otak kita juga akan mempunyai detakan detakan yang lebih tenang juga dengan cara seperti itu maka daripada kita bilang minta anak kita sabar sabar tenang lebih baik kita melakukan yaitu nak tarik nafas relax mamanya hitung ya 5 ya kemudian tahan sebentar lepas 5 ya seperti itu itu lebih real lebih nyata daripada kotba-kotba bijak yang kita gak pernah bisa ngerti pahamin kenapa? karena kita gak pernah latihan disitu selamat menikmati